Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yukhafidin pecinta Al-Quran dimanapun sobat berada Berjumpa kembali dengan saluran yang membagikan pelajaran ilmu Tajwin Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas hukum Tajwid Surat Yunus Dimulai dari ayat 40 sampai dengan ayat 41 Baik mari kita mulai saja Dimulai dari ayat 40 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Baik mari kita bahas bersama-sama hukum Tajwid perkatanya Wa min hum Min hum Ini nama hukumnya adalah idhar halki Sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf H Dimana huruf H merupakan salah satu huruf halak Maka dinamakan idhar halki Berikutnya Huma Ini nama hukumnya adalah Idgom mimi Atau idgom mutamati lain Dinamakan idgom mimi Sebab ada mim sukun Bertemu dengan huruf mim Nah disini Ketika dibaca huruf mimnya harus didengungkan Jadi membacanya Wa min hum Nah ini Idgom mimi ini masuk ke dalam hukum Mim sukun Mayu Ini adalah idgom bigunna Sebab ada nun sukun menghadapi huruf ya Cara membacanya harus didengungkan Mayu Iyu minu Disini tidak ada hukumnya Bihi Perhatikan Disini ada Hak domir atau ha bulat Berharokat Kasroh berdiri Nama hukumnya adalah Mad silah kosiroh Panjangnya Satu alif atau dua harokat Wa min hum Ini adalah idhar halki Huma Idgom mimi Mal la Nah ini adalah idgom bilagunna Atau tidak dengung Sebab ada nun sukun menghadapi huruf lam Nah huruf idgom bilagunna ada dua Yaitu lam dan roh La ini adalah mad tobi'i Sebab ada alif di fathah Yuk minu Tidak ada hukumnya Bihi mad silah kosiroh Warob buka Huruf rohnya dibaca tabkhim Sebab berharokat fathah Kemudian di atas huruf ba ada tanda tajdin Maka membacanya harus ditekan Cara membacanya Warob buka A'lamu Tidak ada hukumnya Bilmu Ini adalah alif lam komariyah Sebab ada alif lam Bertemu dengan huruf komariyah Yaitu huruf mim Nah perhatikan Tanda alif lam komariyah itu Ada tanda sukun di atas huruf lamnya Mufsidin Ini nama hukumnya adalah Mad aridis sukun Sebab ada mal tobi'i Yaitu hiadikasro Bertemu dengan huruf hidup Ya disini hurufnya nun Kemudian bacaannya wakof Atau berhenti Panjang mad aridis sukun Antara dua sampai dengan enam harokat Baik sekarang mari kita bahas lagi Hukum tajwid Surat Yunus Sekarang ayat 41 Wa'ingka Perhatikan disini ada nun sukun Menghadapi huruf kaf Namanya adalah Ikhfa hakiki Nah ikhfa hakiki ini Masuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin Kadza buka Kadza di atas huruf da ada tanda tajdid Membacanya perhatikan Agar ditekan Kadza buka Ini adalah mal tobi'i Sebab ada wauk di dommah Ingat panjang mal tobi'i adalah Satu alif atau dua harokat Fakul li Nah disini ada dua huruf yang sama makhroj dan sifatnya Bertemu Nama hukumnya adalah Idgo mutama thilain Jadi cara membacanya ditasdidkan Dari lam pertama ke lam berikutnya Fakul li Li mal tobi'i ada yadikasro Amali mal tobi'i ada yadikasro Walakum a Nah ini adalah nama hukumnya Idhar syafawi Sebab ada mim sukun menghadapi huruf Ain Nah ketika dibaca huruf mimnya Tidak boleh dengung Tetapi harus jelas Amal hukum Nah ini bila wakuf tidak ada hukumnya Tetapi bila disambung Nama hukumnya adalah idhar syafawi Sama seperti walakum a Lanjut Antum Antu ini adalah ikhfa hakiki Sebab ada nun sukun menghadapi huruf ta Tumba Ini adalah ikhfa syafawi Sebab ada mim sukun menghadapi huruf ba Cara membacanya huruf mimnya harus didengungkan Nah disini bisa kita lihat perbedaan antara Ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi Kalau ikhfa hakiki nun sukun menghadapi huruf ta Kalau ikhfa syafawi mim sukun menghadapi huruf ba Nah untuk mengetahui Penjelasan hukum-hukum tersebut silahkan Sobat kunjungi Website www.tahsin.id Disitu sudah dijelaskan Hukum nun sukun Ataupun hukum mim sukun Baik mari kita lanjutkan Bari U Perhatikan disini ada Yadikasroh Dan di depannya ada Hamzah dalam satu kata Kemudian di atasnya ada bendera kecil Ini nama hukumnya adalah Madwajib Mutasil Panjang Madwajib Mutasil adalah lima harokat Una Ini adalah mautobi'i atau mad asli Sebab ada waw di doma Mimma Ini adalah gunnah Atau wajibul gunnah Sebab ada huruf mim di tashdin Ma'a Nah ini adalah madjaizmun fasil Sebab ada mautobi'i yaitu alif di fathah Bertemu dengan alif atau hamzah pada kata yang lain Ini di atasnya ada tanda bendera Sama seperti madwajib mutasil Nah disini bisa kita lihat perbedaannya Kalau madwajib mutasil Mautobi'i dengan hamzah dalam satu kata Sedangkan mautobi'i dengan hamzah pada lain kata Nah berapa panjang mautobi'i dengan hamzah pada lain kata Nah berapa panjang mautobi'i dengan hamzah pada lain kata A'malu Tidak ada hukumnya Wa'ana Perhatikan disini ada alif di fathah Tetapi disini tidak dibaca panjang Sebab di atasnya ada tanda bulat kecil Nah ini bila ada tanda bulat kecil ini Diingat saja Tidak dibaca panjang Bari'um Bari'u Ini madwajib mutasil Sama seperti ayat Maaf kata sebelumnya Umi Ini adalah idgom bigunnah Atau idgom dengan dengung Sebab ada tanwin Menghadapi huruf mim Membacanya harus didengungkan Nah idgom bigunnah ini Masuk ke dalam hukum Nun, Sukun, dan tanwin Silahkan sobat kunjungi www.tahsin.id Untuk mengetahui penjelasan hukum Idgom bigunnah Mimma Mimma Ini adalah gunnah Sebab ada Huruf mim di tajdin Membacanya harus didengungkan Antara dua sampai dengan Tiga harokat Jadi cara membacanya Mimma Mimma Harus keluar dulu dengung Dari ronggah hidung kita Ya Ma Mantobi'i Ta'malun Ini adalah Mad aridis Sukun Nah demikianlah Sobat sekalian Penjelasan Penjelasan hukum Tajwid Surah Yunus Ayat 40 Sampai dengan Ayat 41 Bila sobat sekalian Ingin mempelajari Lebih dalam Tentang Pembahasan ilmu Tajwid Silahkan Sobat kunjungi Websitenya www.tahsin.id Dan jangan lupa Di like And subscribe Video ini Channel ini Supaya Mendapatkan update Terbaru Video-video Tentang pelajaran Ilmu Tajwid Demikianlah Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa